Kisah Seribu Satu Malam Namun sebelum itu saya ucapkan terima kasih buat siapa saja yang sudah subscribe, like, komen, dan share video ini Karena dukungan Anda akan membuat saya lebih bersemangat untuk melanjutkan kisah-kisah seru lainnya Kita lanjutkan ceritanya Setelah pangeran yang bernama Al-Akmar itu berhasil mengecoh pasukan dan raja Dia terus terbang ke udara Dimana dia mengarahkan kepala kudanya kembali ke tanah kelahirannya Namun masih terus terbayang kecantikan wajah sang putri Dimana dia kemudian kembali dan sebelum pulang dia sempatkan untuk mendarat di tempat yang sepi dan aman Kemudian dia menanyakan kepada penduduk kerajaan itu nama putri raja juga nama kotanya Dimana sang putri yang bernama Syam An-Nahir dari kota San'a di Yaman Maka dia segera bergegas menaiki kudanya dan memutar tuas naik untuk melakukan perjalanan pulang Pangeran menaiki kuda kayu itu dengan kecepatan tinggi Sampai kemudian mendekati ibu kota ayahnya dan mengitari kota Sebelum akhirnya turun di atap istana raja Dimana dia meninggalkan kudanya Sementara dia turun ke istana dan menemukan kamarnya berserakan penuh dengan abu Pangeran mengira ada salah satu keluarganya yang telah meninggal Kemudian dia masuk seperti biasa dan mendapati ayah dan ibu serta saudara perempuannya mengenakan pakaian berkabung Dengan wajah pucat dan tubuhnya yang kurus Saat ayahnya melihatnya dan diyakinkan bahwa itu memang benar putranya Dia menangis dengan keras hingga jatuh pingsan Tetapi kemudian setelah sadar dia segera memelunya dan sangat bersuka cita Ibu dan saudara perempuannya yang mendengar suara gaduh segera bergegas masuk ke kamar sang raja Dimana mereka terkejut melihat pangeran ternyata masih hidup Kemudian mereka memelunya menciumnya dan menangis dengan kekembiraan yang luar biasa Kemudian mereka menanyai apa yang telah terjadi Maka dia menceritakan kepada mereka semua yang telah menimpannya dari awal sampai akhir Dan ayahnya berkata kepadanya Aku bersyukur atas keselamatanmu Engkau lah penerusku Engkau adalah putra makotaku Kemudian raja mengadakan pesta besar dan berita gembira tersebar ke seluruh kota Maka mereka menabuh genderang dan simbal Dan menanggalkan pakaian berkabung Mengganti dengan pakaian yang berwarna-warni Kemudian mereka menghiasi jalanan dan pasar Sementara rakyat berebut satu sama lain untuk menjadi yang pertama Memberi ucapan selamat kepada raja Dimana raja memberikan pengampunan umum untuk para narapidana Dan membuka penjara Membebaskan mereka yang ada di dalamnya Selain itu dia membuat penjamuan untuk rakyatnya selama tujuh hari tujuh malam Dan semua merasa senang Kemudian raja membawa kuda bersama pangeran Dan berkuda bersamanya agar orang-orang bisa melihatnya dan ikut bersuka cita Setelah beberapa saat pangeran bertanya tentang nasib pembuat kuda itu dan berkata Wahai ayaku apa yang telah terjadi dengannya dan bagaimana nasibnya sekarang Setelah kalah dia jawab raja Jangan sampai aku melihatnya lagi Karena dialah penyebab perpisahanmu dengan kaita Hai anakku dan dia terparing di penjara sejak hari hilangnya engkau Kemudian pangeran meminta raja untuk membebaskannya dari penjara dan memanggilnya Memberinya pakaian kehormatan dan hadiah yang terbaik Kecuali dia tak akan memberikan putrinya untuk dinikahi Dimana raja sangat marah dan menyesal atas apa yang telah dia janjikan Setelah mengetahui bahwa pangeran telah mempelajari rahasia dari mengoperasikan kuda itu Dan cara geraknya selain itu Raja berkata kepada putranya Menurutku sebaiknya engkau tidak menaiki kuda itu dan jangan mendekatinya lagi Karena engkau tidak mengetahui sifat-sifatnya Dan memang itu sangat berbahaya bagimu untuk mengendarainya Sekarang sang pangeran telah memberitahu ayahnya tentang petualangnya Dengan putri Raja San'a yang bernama Syam An-Nahar Dan dia berkata Jika Raja San'a ingin membunuhmu Sebenarnya dia bisa saja Tapi dia tidak melakukannya Ketika kegembiraan berakhir Orang-orang kembali ke rumah mereka Raja dan putranya kembali ke istanat Dimana mereka duduk untuk makan dan minum Dan berpesta Raja memiliki seorang budak perempuan yang ahli dalam bermain kecapi Maka dia merintakannya untuk mulai menghiburnya Dan menyanyikan lagu tentang perpisahan seorang kekasih Di hadapan Raja dan pangeran Dia melentunkan syair berikut Jangan berpikir bahwa ketidakadiran akan membuatku lupa Untuk apa aku harus ingat jika aku melupakanmu Waktu berlalu Tapi hasratku untukmu tak akan pernah berakhir Demi cintaku padamu Aku bersumpah Jika aku mati Aku akan bangkit kembali Ketika sang pangeran mendengar syair ini Api kerinduan berkopat di dalam hatinya Duka dan penyesalan melanda dirinya Hatinya sangat merindukan cinta dari putri Syam An-Nahar Maka ia bangkit untuk menghindari perhatian dari ayahnya Dia mengendap-endap ke istana Ketempat dimana kuda itu disimpan Kemudian dia bergegas menaikinya Memutar tuas untuk naik Kemudian ia terbang ke udara bersamanya Kuda kayu itu terbang melesat menuju batas-batas awan Saat itu ayahnya mencarinya dan segera pergi ke puncak istana Dengan perasaan sedih Dia masih sempat melihat pangeran bersama kudanya yang terbang menuju awan Dimana hal itu membuat Raja sangat bersedih Dan menyesal karena dia tak mengambil kuda itu dan menyembunyikannya Dan dia berkata kepada dirinya sendiri Sungguh nanti jika anakku kembali ke istana Aku akan menghancurkan kudanya Agar hatiku bisa tenang Dan kemudian Raja badannya mulai lemas dan memasuki kamarnya Menangis dan meratap untuk kepergian putranya Sementara itu pangeran terbang di udara Sampai dia tiba di kotasan A dan turun di atap seperti sebelumnya Kemudian dia turun secara diam-diam Dan menemukan Kasim masih tertidur lelap Seperti biasa Dia mengangkat tirai dan masuk dengan mengandap-andap Sampai di pintu kamar putri dan berhenti Ketika itu dia mendengar suara tangisan kesedihan dari sang putri Sementara para pelayan wanita berbaring di sekelilingnya Saat itu dia mendengar sang putri yang menangis dan meratap Dan salah seorang pelayannya berkata Wahai Nona Mengapa engkau bersedih untuk orang yang tidak merindukanmu Hai kalian tahu apa bodoh jawabnya Emangnya siapa yang melupakannya Apa kalian yakin dia tidak merindukanku Dan dia terus menangis sampai rasa kantuk menguasainya Hati pangeran merasa tersayat mendengar tangisan sang putri Kemudian dia masuk dan melihatnya sudah tertidur Lalu dia membelai bibi sang putri dengan tangannya Dimana sang putri kaget dan membuka matanya Dan setengah tak percaya karena melihat pangeran sudah berdiri di sampingnya Lalu pangeran itu berkata Ada apa kau menangis Dan ketika sang putri mulai mengenalnya Dia segera melemparkan dirinya dan membeluknya Lalu menciumnya dan menjawab Demi engkau dan karena aku setelah berpisah darimu Oh Nona cantik katanya Aku juga sangat merindukanmu selama ini Tetapi yang putri menjawab Akulah yang lebih merindukanmu Seandainya kau kembali kesini lebih lama lagi Aku pasti sudah mati Oh Nona cantik Sambuk pangeran Bagaimana menurutmu situasiku dengan ayahmu Dan kau tahu sendiri bagaimana dia memperlakukanku Jika bukan karena cintaku padamu Aku pasti sudah membunuhnya Tapi karena aku mencintaimu Maka sudah pasti aku harus mencintainya demi dirimu Kata putri Terus bagaimana mungkin jika kau untuk meninggalkanku Bisakah kau hidup tanpa mu Jawab pangeran Biarlah Yang sudah terjadi sekarang Intinya aku lagi lapar dan haus Kemudian sang putri meminta para pelayannya menyediakan makanan dan minuman Dan mereka duduk makan dan minum sambil mengobrol Sampai waktu menjelang bajar Ketika itu pangeran bangkit Untuk berpamitan sebelum Kasim penjaga bangun Dan dia berkata Mau pergi kemana kamu Ke rumah ayahku Jawabnya Dan aku bersumpah kepadamu bahwa aku akan datang kepadamu sekali dalam seminggu Tetapi Sang putri menangis dan berkata Aku memohon kepadamu temi Tuhan Bawa aku bersamamu kemanapun kau pergi Dan buatlah aku tak merasakan lagi pahitnya perpisahan denganmu Katanya Maukah kau pergi denganku Dan dia menjawab Iya Kemudian Bangkitlah agar kita bisa segera pergi Kemudian sang putri bangkit Lalu dia membawa Dan melengkapi dirinya Dengan beberapa perhiasan Dan membawa sedikit berpegalan Kemudian Dia membawanya ke atap istana Dan menaiki kudanya Membawa sang putri di belakangnya Lalu mintanya untuk berpegangan erat pada pinggangnya Setelah itu dia memutar tuas untuk naik Dan kuda itu segera naik bersamanya ke udara Ketika para pelayan wanita melihat ini Mereka menjadi keras Dan menghaporkan kepada raja dan permaisuri Yang bergegas lari ke atap istana Dan melihat ke atas Dimana mereka menyaksikan kuda kayu itu Terbang bersama pangeran dan putrinya Melihat ini Raja merasa kesal dan berseru Wahai pangeran Aku memohon kepadamu Kasianilah aku dan istriku Dan jangan biarkan kami kehilangan putri kami Pangeran tak memberikan jawaban Tetapi karena pangeran mengerasang putri menyesal Karena telah meninggalkan ayah dan ibunya Dia berkata kepadanya Hai nona Apakah kau mau kembali pada ayah dan ibumu Sungguh aku tidak mau jahatnya Satu-satunya yang ku inginkan Adalah aku terus bersamamu kemanapun kau pergi Karena aku tidak mau berpisah lagi denganmu Mendengar ini Sang pangeran sangat bersuka cita Dan membuat kuda itu berjalan dengan lembut bersama mereka Agar tak membuat sang putri gelisah Mereka tetap terbang Sampai mereka melihat ke bawah ada sebuah padang rumput hijau Yang terdapat mata air yang mengalir Di sini mereka mendarat untuk makan dan minum Setelah itu mereka mengambil kuda lagi dan melanjutkan perjalanan Sampai mereka melihat ibu kota ayahnya Saat itu sang pangeran sangat gembira Dan bermaksud untuk menunjukkan pada sang putri kekuasaan dan kerajaan ayahnya Yang jauh lebih besar daripada kerajaan sana Kemudian dia turun di salah satu taman di luar kota Dan membawanya ke sebuah pavilion di sana yang disiapkan Untuk penginapan keluarga istana Kemudian dia meninggalkan kudanya di depan pintu Dan meminta sang putri untuk menjaganya Dan berkata Duduklah di sini sampai utusan ku datang kepadamu Karena sekarang aku akan pergi menemui ayahku Aku akan bersiapkan acara Penyambutan untukmu dan menunjukkan kepadamu Wilayah kerajaanku Segeralah kembali secepatnya jawabnya Karena sang putri merasa senang bahwa dia akan disambut Sesuai dengan martabatnya sebagai seorang putri raja Kemudian pangeran meninggalkannya dan pergi ke istana Untuk menemui ayahnya yang bersuka cita saat melihat ketatangannya kembali Raja menyambutnya dan pangeran berkata kepadanya Ayah perlu kau mempertahui Bahwa aku telah membawa putri yang kuceritakan kepadamu Dan saat ini aku mintanya menunggu di pavilion Di taman di penginapan kita di luar kota Dan aku datang ke sini untuk memberitahumu Agar kau bersiap-siap dan bersedia untuk pergi untuk menemuinya Karena aku ingin menunjukkan padanya kebesaran kerajaan kita Beserta pasukan dan pengawal Baiklah aku akan dengan senang hati menyambutnya Jawab raja Yang segera merintahkan wazirnya untuk menghiasi kota Dengan dekorasi yang paling indah Tak berserang lama Raja segera mengambil kudanya Bersama para tetua pejabat istana Beserta seluruh pasukan pengawalnya Mereka sudah bersiap untuk melakukan parade penyambutan Sementara itu sang pangeran menyiapkan untuknya Sebuah pedi berisi kain berokat hijau merah kuning Dimana dia mengatur para pelayan perempuan Yang berasal dari India Yunani dan Abyssinia Bahkan dia mengeluarkan banyak perhiasan Dan setelan pakaian mewah Untuk menunjukkan kemegahan dan kekayaan kerajaannya Kemudian iring-iringan pangeran dan raja Beserta seluruh pasukan Berjalan menyusuri jalanan kota Yang disambut meriah oleh rakyatnya Sampai mereka keluar dari gerbang kota Dan mendekati taman di luar kota Setelah beberapa waktu Sampailah iring-iringan itu di depan taman Pangeran segera bergegas turun dari tandu Dan pergi ke pavilion Untuk menjemput sang putri Ketika dia sampai di pavilion Dia sudah menemukan lagi sang putri Beserta kudanya Menyaksikan ini dia sangat terkejut Dan tubuhnya mendadak lemas Kemudian dia bangkit lagi Dan melepaskan kepakaian kebesarannya Dia lari berkeliling di sekitar taman Dia mencari ke segala penjuru Hingga ke seluruh ruangan di pavilion Sampai akhirnya dia lelah Dan berkata pada dirinya sendiri Bagaimana mungkin dia tahu rahasia kuda itu Padahal aku tak pernah memberitahu Cara mengendalikannya Mungkin kahilmuan persiasi pembuat kuda itu Yang mencurinya Sebagai balas sendam Atas perlakuan ayahku padanya Kemudian dia mencari penjaga taman Dan bertanya kepada mereka Apa mereka melihat Ada yang lewat di sekitar Dan berkata Apakah ada yang masuk ke sini Katakannya sebenarnya Atau aku akan memukul kalian semua Mereka ketakutan dengan ancamannya Tetapi mereka menjarawab dengan serempak Kami tak melihat seorang pun masuk ke sini Kecuali orang persia Yang datang untuk mengumpulkan tanaman herbal Mendengar ini pangeran memastikan Bahwa memang dialah yang telah menculik sang putri Pangeran yang sudah merasa malu Di hadapan rakyat dan ayahnya Segera menceritakan apa yang telah terjadi Dan berkata kepadanya Tarik pasukan kembali ke kota Ada penaku Aku tak akan pernah kembali Sampai aku menyelesaikan masalah ini Ketika raja mendengar ini Kembali dia menangis Dan memukul dadanya Lalu berkata kepadanya Wahai buteraku Tenangkan dulu dirimu Kuasai rasa kecewamu Dan kembalilah bersama kami Dan kau lihat sendiri Putri raja yang ingin kau paksakan untuk kau nikai Tetapi pangeran tak mengindahkan kata-katanya Kemudian mengucapkan selamat tinggal padanya dan pergi Sementara raja kembali ke istana Dengan perasaan yang sedih dan gundah gulana Dan segala kegembiraan yang ada Berubah menjadi duga cita Jadi begini Seperti sudah ditaktirkan Ketika pangeran meninggalkan putri di pavilion Dan berangkat ke istana Menemui ayahnya Untuk mempersiapkan acara penyambutan terhadap sang putri Ilmuwan Persia itu memasuki taman Memetik beberapa tanaman herbal Dan pipit owangian dan essence Orang Persia itu mencium keharuman aroma emas Dan parfum yang dihembuskan dari sang putri Yang menyebar ke seluruh tempat Kemudian Ilmuwan Persia itu Mencari dan mengikuti asal pau itu Sampai dia masuk ke area pavilion Dan disana dia melihat kuda kayu Yang dia buat dengan tangannya sendiri Dia berdiri di depan pintu Memandang dengan sukacita kuda kayu itu Hatinya dipenuhi dengan kegembiraan Karena hatinya sempat dibuat sedih karenanya Dan itu adalah hasil kerja kerasnya Maka dia segera meriksa setiap bagiannya Dan tak mendapati adanya kerusakan Setelah memastikan bahwa kuda kayu itu Masih utuh dan aman Dia segera naik ke atasnya Untuk segera pergi Kemudian dia berkata Kepada dirinya sendiri Aku harus melihat dulu Apa yang pangeran bawa dan tinggalkan disini Dengan kuda kayu ini Maka dia memasuki pavilion Dan melihat sang putri yang duduk disana Dengan wajahnya yang bersinar cerah Seperti matahari Sekilas dia mengetahui bahwa gadis itu ada seorang wanita bangsawan Dan dia tak meragukannya Tetapi pangeran telah membawanya dengan menunggang kuda Lalu meninggalkannya di pavilion Karena dia pergi ke kota untuk mempersiapkan acara penyambutan Kemudian orang persia itu pergi ke arahnya Dan memberi hormat di depannya Kemudian sang putri menatapnya Dan dia merasa curiga terhadapnya Lalu berkata Siapa kamu? Hai nona jawabnya Aku dikirim oleh pangeran Untuk mintamu membawa ke taman lain yang lebih dekat dari kota Karena Nona sebagai calon bermaisuri Pangeran tak rela Jika engkau harus berjalan ke sana Karena dia terlalu sayang terhadapmu Dan memintaku Jangan sampai orang lain yang mengantar ratuan putri Lalu dimana pangeran tanyanya Dan orang persia itu menjawab Dia sudah ada di tengah kota bersama raja Dan saat ini Dia sedang datang kepadamu dengan parade yang megah Wahai pak tua katanya Bisakah dia mengiripkan orang lain selain engkau? Mendengar ini Orang persia itu tertawa dan menjawab Wahai nona Jangan biarkan wajahku yang mengerikan ini menibumu Seandainya aku tampan seperti halnya pangeran Kau pasti akan tertarik kepadaku Dan memang dia sengaja memilihku Sebagai utusannya untuk menjemputmu Karena wajahku yang buru ini Untuk menghindari perasaan jemburu terhadapku Sebab Kalau tidak Dia pasti akan mengiripkan pelayan yang berkulit putih Dalam jumlah yang banyak Ketika sang putri mendengar ini Dia menyutujui alasannya Dan dia percaya kepadanya Maka dia bangkit dan meletakkan Menyambut tangan orang persia itu Dan berkata Pak tua Naik apa tadi kamu sini? Oh tuanku putri jawabnya Kita harus naik kuda yang tadi kamu tunggangi Dia berkata Aku tak bisa mengendarainya sendiri Aku tidak tahu cara menggunakannya Kemudian Barang persia itu hanya tersenyum Dan tahu bahwa dia sudah dalam kekuasaannya Dan berkata Aku sendiri yang akan mengawalmu Kemudian dia naik Dan mengangkat sang putri di belakangnya Kemudian Dia mengikatnya rat-rat pada pinggangnya Karena dia sendiri tidak tahu Apa yang akan dia lakukan dengan sang putri Kemudian ia muter tuas naik Dimana perut kuda itu dipenuhi angin Dan ia bergoyang ke sana kemari Kemudian naik mereka bersama ke udara Sampai mereka tak terlihat dari kota Jadi ketika putri Syam An-Nahar melihat ini Dia bertanya kepadanya Hai pak tua Apa benar yang kau katakan padaku tentang pangeran Yang mengirimmu kepadaku Dan membuatku begitu saja percaya kepadamu Jawab orang persia itu Terkutuklah pangeranmu Dia itu seorang bajingan yang keras kepala Lalu sang putri berseru Berani sekali kau melanggar perintah tuanmu Dimana orang persia itu menjawab Dia bukan tuanku Taukah kamu siapa aku Sambungnya kembali kepada sang putri Aku tidak tahu apa-apa tentangmu Kecuali apa yang kamu katakan kepadaku Dan dia membalas Apa yang kau katakan padamu semuanya aku bohong Aku menyesal sudah kehilangan kuda kayu ini Karena sebenarnya aku membuatnya untuk diriku sendiri Dan sekarang aku tak akan melepasnya begitu saja Begitu juga kamu Aku akan membuatnya sakit hati Sebagian mana dia juga sudah menghancurkan hatiku Dia juga tak akan pernah memiliki kuda ini lagi Tidak Tak akan pernah Jadi Kamu santai saja Dan jaga sih kamu Karena aku masih bisa lebih dari pangeran Jika untuk melayanimu Ketika dia mendengar ini Dia berteriak Berkata Aduh Hancur sudah Kekasih tak dapat Dan aku harus kehilangan ayah dan ibuku Dia terus menangis atas apa yang telah menimpannya Sementara orang Persia itu terus mengendarai kuda bersamanya tanpa henti Sampai kemudian dia melantasi di daerah Yunani Dan mendarat di padang rumput hijau Dengan sungai pepohonan yang rimbun Jadi padang rumput ini terletak di kota Dimana ada seorang raja yang sangat kejam Yang pada saat itu sedang pergi untuk berburu Saat dia melewati padang rumput Dia melihat orang Persia itu sedang berdiri di sana Dengan gadis dan kuda di sisinya Raja yang melihat kecantikan putri itu Segera memberi syarat pada para pengawalnya Untuk menyergap keduanya Dan mereka membawa serta kudanya Kemudian mereka membawa di hadapan raja Yunani itu Dimana dia sangat terbukau oleh kecantikannya Lalu berkata Hai Nona itu saudaramu ataukah orang tuamu Orang Persia itu dengan terkesa-kesa menjawab Dia adalah istriku dan putri dari pamanku Tetapi gadis itu segera berteriak dan berkata Ya raja demi Tuhan aku tak mengenalnya Dan dia bukanlah suamiku Bahkan dia itu seorang penculik Yang telah menculikku dan menipuku Setelah itu raja memerintahkan pengawalnya Untuk menghajar orang Persia itu Dan mereka memukulinya Sampai dia hampir mati Setelah itu raja memerintahkan Untuk membawanya ke kota dan menyebelaskannya ke dalam penjara Dan membawa sang putri dan kuda kayu itu Meskipun dia tak tahu cara mengoperasikannya Kemudian gadis itu ditempatkan di kamar istana khusus untuk wanita Dan kudanya dimasukkan ke dalam berpendaharaan istana Begitulah keadaan terakhir orang Persia dan sang putri Dan sementara itu pangeran Dia mengenakan perlengkapan untuk perjalanan dan membawa bekal yang dia butuhkan Kemudian dia mulai melajak jejak mereka dengan perasaan duka yang mendalam Dia melakukan perjalanan dari negara ke negeri Dan dari kota ke kota mencari putri dan menanyakan kuda kayu itu Sementara orang yang mendengarnya heran padanya dan menganggap itu hanya omong kosong Dia terus melakukannya selama beberapa waktu Tetapi atas semua pertanyaan dan pencariannya Dia tak menemukan kabar terbaru tentangnya Sampai kemudian dia datang ke kota ayahnya di sana Ayaman Dan di sana dia menanyakan keberadaannya Tetapi masih juga tak mendapatkan kabar darinya Dan mendapati ayahnya sangat berduka atas kehilangannya Pangeran terus mencari sampai kemudian tiba di tanah Yunani Kemudian dia menanyakan lagi tentang keduanya Dan secara kebetulan ketika dia menginap di sebuah penginapan tertentu Dan melihat sekumpulan pedagang yang sedang asik berbincang-bincang Dia duduk di dekat mereka dan mendengar seseorang berkata Hai teman-teman akhir ini aku mendengar ada berita yang menakjubkan Mereka bertanya tentang apa Dan dia menjawab Kapan hari itu aku mengunjungi sebuah daerah seperti ini di kota ini Dan aku mendengar orang-orang membicarakan tentang hal aneh Yang baru-baru ini terjadi Satu hari ketika rajanya pergi berburu dengan beberapa pengawal di luar kota Mereka sampai di suatu perang rumput hijau Dimana mereka melihat ada seorang lagi tua yang berdiri Dengan seorang wanita cantik Duduk di samping kuda dan di kayu hitam Pria itu berwajah mengerikan Sedangkan wanitanya cantik jelita Dan untuk kudanya Dia terbuat dari kayu yang benar-benar karya yang luar biasa Tak pernah melihat sebuah kuda kayu yang indah dan anggun seperti itu Kemudian tanya yang lain Lalu apa yang raja itu lakukan pada mereka Dan pedagang itu menjawab Ada pun lelaki tua itu Raja menangkapnya dan menanyainya tentang kades itu Namun dia berbohong Dan mengatakan kepada raja bahwa itu istrinya Sedangkan wanita muda itu Menyangkalnya di depan raja dan mengatakan Bahwa lelaki tua itu penculinya Maka raja segera merintahkan pengawalnya untuk mengukulinya Dan melemparkannya ke dalam penjara Jika mengenai kuda kayu itu Aku tidak tahu Apa yang terjadi selanjutnya Ketika pangeran mendengar percakapan ini Kemudian dia mendekati pedagang itu Dan mulai menanyainya dengan hati-hati Dia menanyakan nama kota dan rajanya Yang ketika dia tahu Dia melewati malam itu dengan penuh kegembiraan Dan begitu pacar tiba Dia segera bergegas berangkat Melakukan perjalanan tanpa jeda Sampai dia mencapai kota itu Tetapi ketika dia tidak masuk penjaga kerbang melarangnya Agar mereka dapat membawanya ke hadapan raja Untuk menanyainya tentang asal-usul dan keahliannya Dan maksud kedatangannya ke sana Dan itu sudah menjadi peraturan yang ada di kerajaan itu Saat itu sudah masuk waktu malam Ketika dia masuk ke kota Dan waktu itu sudah mustahil untuk menemui raja Atau berkonsultasi dengannya Kemudian para penjaga membawanya ke penjara Dengan maksud agar dia bisa berisara di sana Pada malam hari Tetapi ketika para sipir melihat penampilannya yang gagah dan nampan Mereka tak sampai hati Untuk menyuruhnya menginap di dalam penjara Maka mereka mengajaknya duduk bersama dengan mereka Dan ketika makanan datang Mereka mengajaknya makan bersamanya Dan begitu selesai makan Mereka berpaling kepada pangeran dan berkata Kamu dari suku apa? Aku berasal dari suku farsi jawabnya Dari persia Ketika mereka mendengar ini mereka tertawa Dan salah satu dari mereka berkata Oh orang persia Aku pernah mendengar kabar tentang apria persia Dan aku sudah menanyainya Tapi aku tak pernah melihat atau mendengar pembohong yang lebih lihai dari orang persia Yang sekarang meringkuk di dalam penjara kita Kata yang lain Dan aku tak pernah melihat seorang punya lebih mengerikan dari wajahnya Lalu bertanyalah pangeran Kebohongan tentang apa? Dan mereka menjawab Dia mengaku bahwa dia seorang ilmuwan Jadi ketika raja pergi berburu Dia melihat pria itu bersama seorang wanita cantik Dan wanita itu dibawa oleh raja ke istananya Karena terpikat oleh kecantikannya Dan akan memaksanya untuk menikainya Tetapi Wanita itu mendadak gila Dan jika dia benar-benar seorang ilmuwan Seperti yang dia klaim Dia akan menyembuhkannya Karena raja berusaha maksimal untuk menyembuhkannya Dan sepanjang tahun ini dia menghabiskan harta untuk tabib dan astrolog Untuknya Tapi tak ada yang bisa menyembuhkannya Sedangkan kuda itu Sekarang disimpan di perbendaraan istana Dan pria jelag itu sekarang ada disini Bersama kita di penjara Dimana setiap malam dia selalu meratap dan menangis Dia menangis dan meratapi dirinya sendiri Dan tak akan membiarkan kita bisa tidur dengan tenang Ketika sipir telah menceritakan Kasus ilmuwan Bersia itu Yang mereka tahan di penjara Pangeran segera menemukan ide Dimana dia dapat menuhi keinginan raja Dan saat itu Para sipir yang sudah mulai mengantuk Membawanya ke dalam penjara Lalu mengunci pintunya Maka ketika dia mendengar Orang Bersia itu mulai menangis Dan meratapi dirinya sendiri yang berkata Berdosa sekali aku Aku berdosa terhadap diriku sendiri Juga kepada pangeran Atas apa yang aku lakukan terhadap gadis itu Karena aku terlalu egois Dan tak membiarkannya saja Dia bertemu dengan kekasihnya Semua ini terjadi karena kebodohanku Aku terlalu memikirkan diriku sendiri Dan apa yang aku dapatkan hari ini Semakin jauh dari keinginanku Maka ketika putra raja mendengar Ungkapan dalam tangisan orang Bersia ini Dia segera menyapanya dalam bahasa Bersia Yang artinya Sampai kapan kamu akan terus menangis dan meratap Apa menurutmu yang kau alami ini Tidak dialami oleh orang lain Ketika orang Bersia itu mendengar ada yang berbicara Kepadanya dalam bahasa Bersia Dia merasa sedikit tenang Dan mulai mengeluh kepadanya Tentang masalah dan kemalangan Yang menimpa dirinya Dan segera setelah pagi esok Para sipir mengambil pangeran Dan membawanya ke hadapan raja Dan memberitahunya bahwa muda itu Memasuki kota pada malam sebelumnya Dimana tak memungkinkan untuk mengantarnya Menghadap raja Kemudian berkata raja kepada pangeran Siapa namamu? Dari mana asalmu? Dan apa keperluanmu datang ke sini? Pangeran menjawab Mengenai nama saya Saya dipanggil dalam bahasa Bersia Harja Saya berasal dari tanah Bersia Dan kealihan utama saya adalah seni pengobatan Dan menyembuhkan orang sakit yang kerasukan jin Hingga membuatnya seperti seorang gila Itulah mengapa saya berkeliling Dari negara ke negara Luar biasa kata raja Aku sangat membutuhkan bantuanmu Tolong selamatkan jalan pengantinku Lalu saat pangeran Jelaskan kepada aku semua Yang pernah kau saksikan tentang penyakit gilanya Dan sudah berapa lama penyakit itu diteritanya Juga bagaimana kau bisa mendekati kuda dan orang Bersia itu Lalu raja menceritakan keseluruhan cerita Dari awal sampai akhir Lalu katanya Orang Bersia itulah penyebabnya Kata pangeran Wahai paduka raja Bagaimana dengan kuda itu sekarang Maka raja menjawab Hai pemuda Kuda itu masih ada bersamaku Aku menyimpannya di salah satu ruang harta aku Lalu kata pangeran dalam dirinya sendiri Hmm Hal utama yang harus kulakukan pertama Aku akan memeriksa kondisi kuda itu Dan meyakinkan diriku bahwa tak ada kerusakan pada kuda itu Jika memang Kuda itu masih utuh dan tak ada kerusakan Semua akan bebek saja dan ini akan berakhir baik Namun jika ada yang rusak Aku harus mencari cara lain untuk menjemput kekasihku Setelah itu dia mengangkat wajahnya kepada raja dan berkata Wahai paduka raja saya harus melihat kuda yang dimaksud Semoga saya masih beruntung dan bisa menemukan di dalamnya Apa yang bisa membantu untuk memulihkan wanita itu Dengan sepenuh hati jawab raja Yang kemudian menyuruh pangeran untuk bangkit dan mengajaknya ke suatu tempat Di mana kuda itu berada Pangeran mengitari kuda itu untuk meriksa kondisinya Dan ternyata tak ada kerusakan sedikitpun Di mana dia sangat bersuka cita dan berkata kepada raja Tuhan telah menyelamatkanmu dua raja Aku akan paksakan untuk masuk ke kamarka disitu Agar aku bisa melihat bagaimana keadanya sekarang Karena aku berharap kepada Tuhan Untuk sembuhannya dengan kemampuanku dan perantara kuda ini Kemudian raja menyuruh pelayan untuk membersihkan dan menyiapkan kudanya Dan raja membawanya ke kamar sang putri Di mana dia melihat sang putri kekasihnya sedang meremas-remas tangannya Dan mengelihat serta memukuli dirinya sendiri Tetapi tak ada tanda-tanda kegilaan padanya Dan dia terus melakukan ini hingga tak ada yang berani mendekatinya Ketika pangeran melihatnya demikian Dia berkata kepadanya Apa kesalahannya padamu Hai Jin yang terkutuk Kemudian dia melanjutkan untuk menenangkan dan berbicara jujur padanya Sampai dia berhasil berbisik di telinga sang putri Aku adalah pangeran Alakmar aku datang kesini untuk melepaskanmu Di mana kemudian wanita itu berteriak dan teriakannya nyaring Kemudian jatuh pingsan karena kegembiraan yang berlebihan Tetapi di mata raja dia mengira itu epilepsi yang disebabkan oleh rasa takutnya terhadap pemuda itu Kemudian pangeran meletakkan mulutnya ke telinganya dan berkata kepadanya Hai nona cantik jaga diri baik-baik dan tetaplah bersabar Karena untuk situasi kita kali ini Aku membutuhkan rencananya matang Agar kita bisa menoloskan diri dari raja yang kejam ini Aku akan mengatakan bahwa engkau telah diganggu oleh jin yang menyebabkan kegilaanmu Tetapi aku sendiri nanti yang akan menyembuhkanmu dan mengusir rojat itu Setelah dia melepaskanmu dari pelenggu yang ada di kagimu Jadi nanti ketika dia datang padamu Bicaralah yang halus kepadanya Biar dia berpikir aku sudah menyembuhkanmu Dan sisanya nanti biar aku yang atur Kamu cukup ikuti saja Sang putri berkata Baiklah aku akan bersiap untuk itu Kemudian pangeran segera menghadap raja Dengan kegembiraan dan berkata kepadanya Baik paduka raja Dengan keberuntunganmu aku telah menemukan penyakit dan obatnya Dan aku telah menyembuhkannya untukmu Jadi sekarang silahkan paduka raja sendiri dan bicara dengan lembut kepadanya Berlakukan dia dengan baik dan janjikan padanya Apa yang bisa membuatnya senang Nanti semua yang anda inginkan darinya akan terlaksana Setelah itu raja mendatanginya Dan ketika dia melihatnya Dia bangkit dan mencium bersucut di hadapannya Kemudian sang putri mengeluarkan tangannya dan berkata Aku mengagumi bagaimana perhatian anda terhadap hambamu yang sudah merepotkan ini Dimana wajarnya kembali ceria dan meminta para pelayan wanita Yang menunggunya untuk membawanya ke haman dan menyiapkan gaun dan meriasnya Maka mereka mendatanginya dan memberi hormat Lalu dia membalas salam mereka dengan bahasa yang paling baik Dengan gaya yang paling menyenangkan Dimana kemudian membawanya ke kamar mandi dan melayaninya Lalu mereka membalutnya dengan gaun kerajaan Dan mengalungkan perhiasan di lehernya Kemudian mereka membawa keluar Dimana kecantikannya kembali bersinar laksana lemburan Dan ketika dia datang ke hadapan raja Dia memberi hormat dan bersucut di hadapannya Yang mana hal ini membuat raja sangat bersuka cita dalam dirinya Dengan kegembiraan yang dihadap tara Dan berkata kepada pangeran Wahai anak muda orang bijak Semua ini adalah karena berkahmu Tuhan telah memberi kesembuhan kepada wanitaku melalui perantara tanganmu Pangeran yang menyaksikan sang putri kekasihnya yang kembali bersinar seperti sedia kalah Kemudian dia menjawab Wahai paduka raja Untuk menyelesaikan penyembuhannya Engkau dan semua pasukan pengawalmu harus pergi ke tempat dimana engkau menemukan wanita itu Termasuk juga kuda kayu hitam yang bersamanya Karena disitulah iblis yang mengganggunya berasal Disana aku akan mengusirnya Karena jika tidak Iblis itu akan kembali mengganggunya Dan wanita itu akan kembali diganggu seperti bulan-bulan sebelumnya Dengan setang hati Wahai pemuda yang diperkai teriak sang raja Kemudian dia membawa kuda kayu itu ke padang rumput yang dimaksud dan berkuda ke sana Beserta seluruh pengawalnya Bersama sang putri yang masih bingung dengan rencana sang pangeran Maka ketika mereka sampai di tempat yang ditentukan Pangeran yang masih dianggap sebagai seorang penyembuh itu Meminta mereka bapak putri dan kuda kayu itu sejauh mata memandang dari raja dan pasukannya Lalu berkata kepadanya Dengan izinmu dan atas perintahmu Sekarang aku akan melakukan pelepasan pengaruh Aku akan membebaskannya dari gangguan iblis yang membuatnya gila Agar dia tak akan pernah kembali lagi padanya Setelah itu Aku akan menaiki kuda kayu hitam ini Dan membawa kardis itu di belakanku Dimana ia nanti Kuda kayu ini akan terjadi guncangan dan bergoyang ke sana kemari Dan dia akan bergerak maju Sampai dia mendatangimu Nanti setelah ritualnya berakhir Kau sudah bisa melakukan apa yang kau inginkan kepadanya Ketika raja mendengar kata-katanya Ia sangat gembira Maka pangeran segera menaiki kudanya Dan menaikkan kardis itu di belakangnya Sementara raja dan pasukannya terus mengawasinya Kemudian pangeran mengikatkannya dengan cepat pada pinggangnya Lalu dia memutar tuas naik dan kudanya terbang bersama mereka Membubung tinggi di udara Sampai kemudian mereka menghilang dari pandangan mata Setelah itu raja menunggu selama setengah hari Mengharapkan mereka segera kembali Tetapi mereka tak akan pernah kembali Maka ketika dia sudah merasa putus asa terhadap mereka Raja baru sadar dan menyesali apa yang telah dia lakukan Dan berduka karena harus kehilangan kardis itu Dia kembali ke kota dengan seluruh pasukannya Dia kemudian memanggil orang Persia yang berada di penjara Dan berkata kepadanya Hai pengkhianat mengapa kau menyembunyikan dariku jika kuda kayu itu bisa terbang Dan sekarang ini jauh lebih buruk telah datang padaku dan telah membawanya pergi Bersama dengan wanita yang kunikai Sedangkan aku tak yakin bisa bertemu mereka lagi Dan orang Persia yang sudah bertopat itu tak mau menjawab pertanyaan raja Lalu raja mencengkram lehernya dengan penuh amarah yang hampir saja mengakhiri hidupnya Kemudian dia segera kembali ke istana mengurung diri di kamarnya untuk sementara waktu Bersedih dan menderita karenanya Sampai akhirnya para wazirnya datang kepadanya untuk menghiburnya sambil berkata Sebenarnya dia yang mengambil kardis itu adalah seorang penyihir Dan bersyukurlah Tuhan karena Tuhan telah membawaskanmu dari sihirnya Dan mereka terus menghibur sementara raja masih tak mempercayai atas apa yang telah terjadi Sementara itu pangeran yang sudah bersama sang putri di atas kuda kayu Terus terbang menuju ibu kota ayahnya dengan penuh kegembiraan dan sukacita Sampai kemudian mereka mendarat di istana Dimana dia menurunkan sang putri dengan aman Setelah itu dia pergi menemui raja dan permaisuri Memberi hormat kepada mereka dan memperkenalkannya Dimana mereka dipenuhi dengan sukacita dan kegembiraan Kemudian dia mengadakan jamuan makan besar untuk rakyatnya Dan mereka mengadakan festival besar selama sebulan penuh Di akhir waktu dia menemui sang putri Dan mereka mengambil kegembiraan bersama satu sama lain dengan kegembiraan yang luar biasa Tapi raja menghancurkan kuda kayu itu Dan menghancurkan mekanis terbangnya Kemudian pangeran menulis surat kepada rajasan A Mengabarkan kepadanya tentang semua yang telah menimpanya Dan memberitahunya bahwa dia akan menikahi putrinya Sam Anahar dan meminta restunya Yang saat ini dalam kondisi sehat dan bahagia Kemudian mengerimkannya melalui seorang hutusan Bersama dengan hadiah mahal dan barang yang langka Dan ketika hutusan itu tiba di petasan A Dan menyerahkan surat dan hadiah kepada raja Kemudian rajasan A membaca suratnya Menerima hadiahnya dan merasa bahagia Karena mendengar putrinya dalam keadaan sehat dan bahagia Kemudian raja juga mengirimkan hadiah yang melimpah kepada menantu laki-lakinya Oleh utusan yang sama Dimana hal itu membuat kedua pasangan itu Sangat bergembira Atas restu dari rajasan A Dan pangeran kamar al-ahmar Dan istrinya Syam Anahar Tinggal dalam penikmatan dan kebahagiaan Itulah akhir kisah dari Kuda Acaib Silahkan simak sisa kisah seru Dari kisah seribu satu malam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton